selamat sore, selamat berjumpa ibu bapak, saudara, saudari sekalian kami memastikan dulu apakah Pakir Kosmas sudah terhubung Pakir boleh unmute kalau bisa memantau suara kami halo selamat sore oke, terima kasih kita akan segera membuka skesi kita sore ini pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali untuk para romo suster, bruder, frater ibu bapak saudara-saudari kaum muda yang merindukan persahabatan dengan Allah yang mungkin baru bergabung kami ucapkan selamat datang yang kembali bertemu untuk seri yang kedua ini kami ucapkan selamat bertemu kembali baik, dalam dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan seri webinar kita masih dalam tema umum belajar menjadi sahabat Allah bersama Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa dari Avila jika dalam seri pertama kemarin kita mendalami bagaimana hakikat dasar menjadi sahabat Allah itu juga sebagai pengantar umum yang dibawakan oleh Pakir Dr. Chris Hurinono OCD pada kesempatan ini dalam seri yang kedua kita akan dibawa masuk semakin lebih mendalam ke pokok dari pembincangan kita bersama Pakir Kosmas di Karoga OCD saya andaikan mengenai hal teknis para peserta yang sudah bergabung dalam ruangan ini diandaikan sudah bisa jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi fitur-fitur dasar hanya yang perlu dipastikan adalah ketika pembicara atau siapa saja sedang mempresentasikan anda sekalian hanya diberi kesempatan untuk mengaktifkan mikrofon pada saat diberi kesempatan bicara oke kalau setuju dengan yang ini boleh acungkan jempol atau berikan kode dari tombol reaction nah oke terima kasih dan selanjutnya kita akan membuka kegiatan kita karena bertepatan dengan jam 6 kita pakai waktu Indonesia Tengah ya jam untuk Angelus saya persilakan kepada Prater Cristo untuk mengantar kita dalam doa pembuka doa Angelus silakan di unmute terima kasih selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan webinar kita pada sore hari ini dan mohon berkatan atas segala rangkaian kegiatan webinar kita ini dengan berdoa yaitu kita berdoa Angelus marilah kita siapkan kita untuk berdoa Bapak dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus dan Roh Kudus Amen Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan maka yang mengandung darah Kudus salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah Yesus terpujilah engkau diantara wanita terpujilah buat tubuhmu Yesus salam Maria pujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berusaha ini karena waktu kami berusaha ini ya Tuhan ya Tuhan yang berusaha ini kami tahu bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sesara dan salibnya kami dibawa pada keberangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan dalam nama Bapak dan 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 Bapak Amin Amin Terima kasih Frater Cristo Nah selanjutnya mungkin kita perlu interaksi kecil untuk menghangatkan situasi karena saya hanya mengandaikan bahwa yang tergabung pada sore ini berasal dari dalam negeri saja tetapi saya lihat ada ya jangan keliru dengan tampilannya bisa saja tampilannya memang biar ada di luar negeri tetapi tetap seperti ya Pastor Adam nanti saya meminta saudara-saudari semua untuk mengaktifkan fitur gallery view oke tampilan di laptop atau di komputer Anda kalau mungkin yang lewat smartphone agar kesulitan layarnya mari kita memastikan atau menyapa yang tergabung dari wilayah Indonesia Timur boleh melambaikan tangan oke nah iya wah Pak Albert ya waktu Indonesia tengah oh hampir menutupi semua screen ya Indonesia tengah oke kemudian yang dari wilayah Indonesia Jawa oke terima kasih saya melihat ada dari Jogja dari oh dari Kelaten juga dan seterusnya maaf dari Semarang dari Jakarta lalu yang tergabung dari luar negeri ini kita agak teliti mungkin agak terselit wah kalau boleh tahu Halo Jogja Jogja ini dari tergabung dari mana boleh di unmute hai hai halo saya dari Malaysia oh dari Malaysia wah selamat datang ya semoga nanti tidak kebingungan dengan bahasa saya nah oke boleh di unmute kembali lalu saya melihat ada penampilan sepertinya ini keturunan Irlandia Amerika Pastor Aloisius Dini Mbak Pemama jangan keliru ini meskipun beliau tampilannya bule tetapi beliau bergabung dari Bajawa nah opa selamat sore oke ya ini Pastor CD yang paling seku sekarang yang ada di Indonesia halo opa boleh siapa dalam bahasa Bajawa oke terima kasih ya baik ini mau mengatakan bahwa pada sore hari ini kita semua berinteraksi atau tergabung dari berbagai penjuru dari ini membuktikan bahwa ternyata minat atau kecintaan kita terhadap Santa Teresa yang akan kembali diperdalam dalam seri kedua ini begitu tinggi dan kami memastikan dinamika yang akan terjadi pada sore hari ini dengan harapan akan diperbaiki sebagaimana evaluasi yang sudah di berikan dalam seri yang pertama oke saya kira itu dinamika awal selanjutnya demi menghemat waktu saya kira di tampilan fullscreen kita saya dekeren virtual di tim dari karmetuk ada saya Frater Eki kemudian Frater Fancy halo Frater Fancy boleh dicoba audionya halo selamat sore oke Frater Fancy kemudian Frater Christo halo selamat sore oke terima kasih dan Frater Fancy Frater Hans akan membantu kita memoderasi webinar pada sore hari ini halo selamat sore dan semuanya untuk pembicaranya kita simpan dulu sebagai kejutan karena ketika beliau tampil nanti ini panggung menjadi milik sepenuhnya dan untuk mengatur bagaimana dinamika kegiatan kita sepenuhnya saya serahkan kepada Frater Hans selaku moderator untuk memandu kita dalam serial webinar kita kali ini silahkan Frater Hans terima kasih Frater Eki saya harus pastikan bahwa suara saya bisa didengar dengan baik silahkan mengangkat jempol kalau memang suara saya bisa didengar dengan baik oke saya pastikan bahwa suara saya bisa didengar dengan baik selamat sore para pastor suster para Frater Bruder bab ibu saudara sekalian yang bergabung di dalam webinar kita yang kedua ini selamat pagi untuk Frater Adam yang ada di Irlandia saya harus menyapa Frater Adam secara khusus senang sekali saya melihat partisipasi dan antusias dari para saudara sekalian dalam mengikuti acara webinar kita pada sore hari ini dalam acara webinar kita pada sore hari ini kita sudah mempunyai tema khusus yang akan dibahas yaitu doa adalah bersahabat dengan Allah namun sebelum kita masuk dalam mendengar atau berdiskusi tentang tema ini saya mau menyampaikan dulu beberapa peraturan supaya acara webinar kita bisa berjalan dengan baik acara webinar kita ini akan dibagi dalam dua bagian utama yang pertama kita mendengarkan pemaparan dari pemateri yaitu Frater Kosmas nanti saya akan perkenalkan yang kedua yang kedua kita masuk dalam sisi diskusi dan dalam sisi diskusi sendiri kita mempunyai dua bagian yang pertama sisi diskusi dalam bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui chat chat melalui via zoom dan juga chat melalui whatsapp grup yang sudah disediakan jadi bagi bapak ibu para suster para romo para frater yang mau bertanya silahkan mengetik pertanyaan dengan format demikian nama alamat dan pertanyaan kami berharap bapak ibu saudara sekalian bisa menuliskan pertanyaan secara langsung supaya kami bisa menerima pertanyaan itu dengan jelas lalu yang berikut pada sesi diskusi juga kita akan membuka interaksi langsung dari para penanya untuk bertanya secara langsung kepada narasumber nanti untuk para penanya kita akan pastikan dalam waktu atau pada sesi bersangkutan lalu yang berikut yang menjadi peraturan penting dalam kegiatan bimbingan kita ini bahwa kami mengharapkan bagi para peserta supaya selalu melihat audionya kalau memang belum dimatikan silahkan dimatikan supaya fokus kita lebih kepada pematiri nanti sebelum kita masuk dalam mendengarkan pemaparan dari pematiri saya memperkenalkan dulu pematiri kita pada sore hari ini pematiri kita adalah Pater Kosmas di Karuga OCD beliau berasal dari Bajawa Flores NTT dan sekarang Pater Kosmas mencabar sebagai bagister novusiat untuk OCD Indonesia sekedar informasi bahwa Pater Kosmas sendiri adalah alumnus dari Universitas de la Mistica Spanyol dia mengambil lisensia teologi spiritual tentu saja itu untuk perkenalan pematiri Baik untuk tidak memperpanjangkan kata lagi sekarang saya mencoba menghubungi narasumber Pater Kosmas silahkan mengaktifkan audionya mic-nya oke sudah dan juga silahkan membuat share screen supaya bisa disiapkan lebih awal dan saya harus pastikan bahwa Pater Kosmas sudah aktif silahkan Pater Kosmas menyapa para hadirin semuanya Halo selamat sore semua ya selamat sore selamat sore selamat sore Pater Pater Kosmas selamat sore ini banyak sekali suaranya macam-macam selamat sore semua para pastor para suster para frater brother OCDS sahabat Karmel dan juga pencinta Karmel dan pencinta Santa Teresa di mana saja saudara-saudari berada pada saat ini kita sedang bersiarah bersama Tuhan karena kita sedang berada di masa Prapaskah kita diajak oleh gereja dan Tuhan kita Yesus sendiri untuk senantiasa dekat dengannya dekat dengan Tuhan dalam berpuasa bersedekah dan juga berdoa dalam tema doa ini inilah yang akan kita bicarakan bersama pada sore hari ini kata Santa Teresa lebih baik berbicara dengan Allah daripada berbicara tentang Allah tapi baik juga kita berbicara tentang Allah supaya kita bisa berbicara dengan Allah yang baik dan juga dengan benar pada kesempatan ini baiklah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena virus Corona yang menimpa mereka dan terisimewa mereka yang telah dipanggil Tuhan karena wabah virus ini terisimewa pada sore hari ini kita diajak untuk mendoakan saudari kita suster Clara OCD dari komunitas Lembang yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu mari kita diam 30 detik untuk berdoa mohon keselamatan kekal paginya kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti berarti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekarang Santa Teresa dari Yesus doa kemuliaan subtema yang akan saya bawa pada seminar atau webinar sore hari ini dengan judul doa adalah bersahabat dengan Allah menurut Santa Teresa dari Yesus kita mencoba untuk menyapa Santa Teresa atau Santa Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa dari Afilah banyak orang bertanya kepada saya Pater yang benarnya penulisan itu Santa Teresa atau Santa Teresia dan inilah yang akan kita bicarakan untuk diketahui bersama bahwa di dalam gereja Katolik ada sekitar 7000 orang Kudus dan itu pada tahun 2005 tidak terhitung 2000 orang Kudus yang lain pada masa kepausan Paus Benedictus dan Paus Franciscus dan dari 7000 orang Kudus ini kita pasti bisa tahu ada banyak diantara mereka yang mempunyai nama yang sama misalnya Santo Yohanes ada banyak sekali Santo Franciscus dan lain sebagainya dan kemudian Teresa itu sendiri ada sekitar 25 orang yang bernama Teresa atau Teresa dalam gereja Katolik dan perlu kita ketahui pula bahwa di dalam Karmel ada 5 orang Teresa dan ini harus kita ketahui siapakah mereka mereka adalah yang pertama adalah Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa dari Avila yang akan kita bicarakan pada sore hari ini dia adalah berasal dari seorang Kudus berasal dari Spanyol yang kedua adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lise berasal dari Prancis dan yang ketiga adalah Santa Teresa Benedicta dari Salib atau Santa Edistain berasal dari Jerman keturunan Yahudi dan yang keempat adalah Santa Teresa Santa Teresa Margareta Reddy berasal dari Italia dan yang kelima adalah Santa Teresa de los Andes atau Santa Teresa dari Andes berkebangsaan Cili Santa Teresa Santa Teresa Santa Teresa Avila dan Santa Teresa kanak-kanak Yesus ini adalah dua santa di dalam keresa katolik yang paling yang lebih dikenal karena itu kita perlu membedakan ketika kita menyapa dua orang Kudus ini dan untuk menyapa Santa Teresa dari Avila itu kita menyapa saja Teresa T-E-R-E-S-A dan untuk menyapa Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu T-H-R-E-S-I-A ada huruf H dan ada huruf I di situ jadi itu perkenalan singkat supaya kita bisa membedakan ketika orang menyapa Teresa rujukannya pasti ke Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa dari Avila dan Teresia itu berarti sapaannya kepada Santa Teresia kanak-kanak Yesus Santa Teresa dari Yesus dia adalah dikenal seorang pendoa mistikus reformator pendiri kudus dan karismatik Santa Teresa ini merupakan wanita yang pertama di dalam gereja katolik yang digelar sebagai seorang pujangga gereja oleh paus paulus ke-6 pada tanggal 27 September 1970 paus ini sendiri sudah digelar kudus atau santo pada beberapa tahun yang lalu banyak perempuan atau wanita Spanyol itu bernama Teresa jadi zaman dulu kalau Teresa itu berarti dia seorang Kristen atau seorang Katolik tapi zaman sekarang kalau bernama Teresa belum tentu ada banyak orang yang ateis mereka juga bernama Teresa mungkin mereka suka dengan sosok ini sosok Santa Teresa dari Avila bahkan saya juga bertemu dengan seorang wanita yang beragama non-Kristen akhirnya bukan Katolik juga bukan protestan yang bernama Teresa berikutnya Santa Teresa Desepeda I. Aumada ini adalah sahapaan yang diberikan oleh orang tuanya kepada Teresa dimana Santa Teresa ini menggunakan nama ini sejak dia masih kecil sampai dia masuk biara di inkarnasi ada sedikit keunikan dimana dia menggunakan nama belakang atau nama keluarga Aumada bukan nama sepeda seperti orang Spanyol pada umumnya kuriositas atau rasa ingin tahu adalah bahwa kemungkinan dia ada rasa kurang suka dengan nama ini karena sepeda itu adalah fam atau nama belakang dari orang-orang yang berdarah Yahudi dan ada semacam rasa ketakutan dan ini adalah sebuah penelitian semacam rasa ketakutan dari Santa Teresa jangan-jangan dia ketika dia menggunakan nama sepeda ada kemungkinan inklusisi itu melarang untuk menerbitkan atau menyebar luaskan buku-buku karya-karya ataupun ajaran dari Santa Teresa ini karena itu dia lebih memilih menggunakan nama Aumada adalah nama biasa untuk orang-orang Spanyol Santa Teresa Afila ini dia menggunakan nama Teresa di Aumada itu dari kecil sampai dia masuk biara dan ketika dia mendirikan biara yang baru pada tahun 1562 pada saat itu dia menggantikan namanya yang baru yaitu Teresa dari Yesus karena itu dia memakai nama Santa Teresa memakai nama Teresa dari Yesus ini selama 20 tahun yaitu dari tahun 1562 sampai tahun 1582 data hidup ini bisa kita baca sendiri ini sudah saya kirim berupa file board di grup di Frater lalu Frater sudah mengirimkan di grup WhatsApp kita bisa kita bacakan sendiri karena ini adalah pengetahuan-pengetahuan pengetahuan yang sudah ketahui bersama tentang Korang Kudus ini perlu saya baca di sini saja periode paling penting dalam hidup Teresa 20 tahun di rumah bersama ayahnya yaitu dari tahun 1515 sampai 1535 dan 27 tahun sebagai karmelit di biara inkarnasi tahun 1535 sampai 1562 dan 28 tahun pengalaman mistik yang mendalam tahun 1554 sampai tahun 1582 dan 22 tahun sebagai penulis dan pendiri dari tahun 1560 sampai tahun 1582 22 ketika berusia 22 tahun 20 tahun Santa Teresa berniat untuk meninggalkan kehidupan dunia bi dengan maksud biara tetapi ada semacam pergolakan batu yang sangat besar ketika dia meninggalkan rumah oleh karena itu di dalam buku hidup bab 4 ayat 1 nomor 1 itu dia menulis demikian ketika saya meninggalkan rumah ayahku saya merasakan pemisahan itu begitu hebat sehingga rasa sakit kematian itu sendiri tidaklah lebih buruk setiap tulang pada tubuh saya seperti berantakan ini juga seringkali dialami oleh kita para biara wakil ketika meninggalkan rumah seringkali kita juga ingin kembali tinggal di rumah ketika sudah di rumah kita ingin tinggal di biara dan lain sebagainya kadang-kala seperti itu dan ini dialami oleh Santa Teresa dia lalu merasakan kehampaan kekeringan rohani kurang lebih 20 tahun itu di dalam bisa kita baca di dalam buku hidup bab 4 nomor 3 setelah berada di biara inkarnasi ternyata ekspetasinya itu atau kerinduan untuk dekat dengan Tuhan itu ternyata tidak serta merta terwujud disana dia menemukan ada banyak sekali hal-hal yang di luar keinginannya itu dimana situasi biara inkarnasi parasat itu yang sangat kacau tinggal bersama 180 suster dan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada kemungkinan lebih dari 200 suster hidup bersama dalam satu rumah dan itu bisa kita bayangkan sendiri kegilaan yang bisa muncul karena sebuah kacauan yang muncul dari sifat-sifat para suster yang berbeda-beda disini kita bisa baca sendiri perlakuan diara terhadap para suster berbeda-beda menurut status sosial yaitu ada muncul suster dari kalangan atas atau kelas bangsawang mereka yang berdarah biru dan kemudian suster yang berasal dari keluarga sederhana atau keluarga darah ungu berasal dari keluarga kelas bawah atau keluarga miskin sehingga di dalam biara itu seringkali disahat padonya untuk para suster yang berasal dari keluarga kelas atas dan kelas bawah itu tidak disapa seperti kelas atas itu dan para suster dari kelas bawah itu mereka berusaha untuk tetap menjalankan aturan-aturan biara dengan berdoa atau bekerja sementara para suster dari kelangan kelas atas atau dari kelangan kelas bangsawan mereka dibiarkan untuk mengobrol bersama para tamu ataupun menerima keluarga di ruang tamu dan lain sebagainya disitu juga mereka bisa menerima keluarga bahkan sampai masuk ke kelausura mereka saat itu kelausura tidak terlalu ketat seperti saat sekarang koridor biara menjadi jalur lalu lintas yang sangat ramai karena banyaknya orang luar orang luar datang sejak ke rumah ke biara membawa macam-macam bawa banyak makanan bawa banyak informasi gosip dan lain sebagainya mereka bahkan mencampur turut ikut campur urusan di dalam biara ini ngeri sekali pada saat itu munculnya grup di dalam grup bayangkan sendiri 180 derajat saya sejak urus 11 orang ini saya tonton-panting apalagi ini 180 derajat kita baru urus satu orang disini satu disana keluar lain sebagainya kita pusing maaf ya para nofis jadi terkesan pada saat itu biara inkarnasi itu lebih ramai daripada kota afila itu sendiri karena banyak orang-orang afila itu datang ke biara ini situasi yang tidak terlalu baik ini membuat spiritualitas santanya desa itu berantakan dia merasakan bahwa dia tidak bisa menyenangkan para suster tidak bisa menyenangkan dirinya sendiri dan juga terutama tidak bisa menyenangkan Tuhan karena hal itu santanya desa berkeinginan untuk pindah biara seringkali seperti itulah para suster kalau sudah mengalami keringan para suster biara biara berarti lah semuanya itu kalau mengalami keringan mulai berpikir untuk pindah biara kayaknya disini tidak terlalu nyaman saya mau biara seperti itu sampai disana ternyata lebih tidak nyaman dia pindah lagi biara yang lain akhirnya dia ternyata bukan biaranya yang tidak nyaman ternyata dia sendiri yang membuat ketidaknyaman untuk dirinya sendiri dari pada saat itu Santa Teresa berkeinginan untuk pindah ke biara lain yaitu biara inkarnasi di Spanyol Selatan di Valencia namun Tuhan itu senantiasa mengubah narasi panggilan hidupmu Santa Teresa lalu diberikan semacam penampakan oleh Tuhan dengan Tuhan Yesus yang bersengsara yang sedang di derah dan saat itu Santa Teresa merasakan bahwa dia benar-benar jauh dari Tuhan selama ini selama 20 tahun setelah meninggalkan Tuhan karena itu saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan memberikan yang terbaik untuk diri saya memberikan yang terbaik untuk para suster oleh karena itu dia tidak jadi untuk pindah ke biara lain dia tetap di situ tetapi ada penampakan penampakan dari Tuhan semacam kekuatan dari Tuhan kepada Santa Teresa sendiri yaitu pada suatu hari Santa Teresa ketika menerima komunikudus tubuh rendah Kristus Santa Teresa seperti mendapat besikan dari Tuhan sendiri bahwa engkau harus segera mendirikan sebuah biara yang baru yang engkau harus segera keluar segera keluar dari ketidaknyamanan ini yaitu dari biara inkarnasi dan engkau harus mendirikan sebuah biara dan biara itu harus engkau beri nama Sang Hosea atau Santo Yosef dimana orang kudus ini yang akan berdiri di pintu yang satu dan Bunda Maria yang akan memperlainya akan berdiri di pintu yang lain dan Tuhan Yesus anak mereka yang akan menguasai komunitas atau rumah itu dan biara Santo Yosef ini akan menjadi bintang yang memberikan pancaran kepada banyak orang oleh karena itu dengan kekuatan ini Santa Teresa berusaha untuk mengundurkan diri dari biara inkarnasi dan berusaha untuk mendirikan biara yang baru dan setelah melewati banyak kesulitan perjuangan yang panjang pada tanggal 24 Agustus 1562 diresmikanlah sebuah biara yang baru dengan nama Santo Yosef di Avila pertempatan dengan Vesta Santo Bartolomeus biara itu kecil klausura yang ketat dan juga sedikit anggota 13 orang itu mengikuti kemuritan atau kerasulan dari Tuhan kita Yesus Kristus dimana priorin sebagai seorang sebagai pemimpin dan itu harus sebagai Yesus atau Tuhan itu sendiri memberikan teladan kepada para susternya berikut kita masuk ke satu item yang baru yang baru Santa Teresa seorang penulis Santa Teresa ini dia menulis banyak hal berdasarkan anjuran dari Bapak pengakuan dan juga dari pembimbing rohaninya lalu ia menulis banyak hal karyanya yang utama yaitu autobiografi atau buku hidup pendirian biara-biara jalan kesempurnaan dan puri batin yang kita miliki sekarang dalam bahasa Spanyol itu ada sekitar dua ribu halaman dan itu sudah termasuk juga lima ratus surat di dalamnya dan berdasarkan penelitian Santa Teresa kemungkinan besar menulis lima belas ribu surat nah satu malam bisa menulis tiga surat dan lain sebagainya itu mungkin akan kita bicarakan di kali berikutnya Frei Luis dari Leon seorang biarawan Agustinian dan juga seorang editor dari tulisan-tulisan Santa Teresa ini menulis bahwa saya tidak mengenal Santa Teresa ketika dia masih hidup saya justru mengenal dia ketika dia sudah berada di dalam surga lewat dua hal yang pertama lewat karya-karya atau tulisan-tulisannya dan yang kedua lewat kehidupan para suster Santa Teresa sosok pendoa Santa Teresa ketika berbicara dengan atau berjumpa dengan orang lain selalu berbicara tentang doa menulis selalu berusaha untuk mengakhiri atau menyelipkannya dengan doa sehingga ketika kita berbicara tentang Santa Teresa mau tidak mau kita harus berbicara juga tentang doa doa itu menjadi tema sentral dalam ajaran dan juga karya dari Santa Teresa Afila bagi Santa Teresa dari Afila untuk memahami dan menjalankan doa hanya ada satu syarat yakni tahu mencintai mencintai itu dijalin dalam satu relasi yang disebut dengan persahabatan orang yang bersahabat harus tahu mencintai dan orang yang mencintai harus juga bisa bersahabat apakah bersahabatan itu harus sempurna tidak persahabatan itu bisa saja ada macam pengingkaran dari sahabat tetapi haruslah tetap bersahabat menjalinlah terus setiap saat dan dari persahabatan dengan manusia ini Santa Teresa Afila lalu membawanya relasi yang paling dalam yaitu persahabatan dengan Tuhan persahabatan dengan Allah Teresa memahami bahwa akses menuju Tuhan pertama-tama ditempuh melalui manusia sesamanya saya tidak bisa mengetahui apakah saya tidak bisa menakar apakah saya sungguh mencintai Allah tetapi saya bisa menakar atau mengukur bahwa saya sungguh apakah saya mencintai manusia dan setelah mencintai manusia kemudian melalui kemanusiaan Yesus Kristus sebagai akses yang paling intim dengan Tuhan persahabatan ini telah memahat memori dalam hidup Santa Teresa ada kaum awam pria wanita biarawati imam religius pebisnis bangsawan orang-orang kecil di pinggiran dan lain sebagainya Santa Teresa mengatakan bahwa persahabatan ini harus tetap dijalankan harus tetap berlangsung meskipun kadangkala tidak selalu berjalan mulus atau tidak selalu sempurna itulah yang dijalankan juga di dalam kehidupan doa tidak selalu di dalam kehidupan doa itu kita menemukan kebahagiaan ataupun kesenangan ada juga banyak sekali kesukaran-kesukaran atau kesulitan-kesulitan dalam doa mau berdoa tiba-tiba ada banyak sekali rintangan berpikir macam-macam tiba-tiba ada bunyi musik sana-sini ada teguran orang ada bunyi musik di belakang di samping kiri kanan macam-macam dan itu tetap engkau harus berada di dalam tiba-tiba pura-pura merasakan eh saat ini perut sakit saat ini kepala sakit beberapa hari yang lalu kita membaca di dalam jalan kesempurnaan bahwa ada suster yang pura-pura mengatakan bahwa saya ini perut sakit saat ini kepala pusing lalu ibu priorinya mengizinkan dia untuk keluar lalu besok harinya dia mulai mengizinkan lagi ibu priorinya untuk keluar dengan dalih yang lain alasan yang lain saya mungkin hari ini kepala sakit perut sakit kemudian minggu depan izin lagi yang lain kepala sakit ibu priorinya berusaha untuk menegakkan kebajikan menjalankan kebajikan dengan memberikan kesempatan kepada suster ini yang mungkin tipu-tipu tapi suster ini berusaha untuk menjauhi Tuhan dengan perbuatannya yang tidak baik bagaimanapun juga meskipun juga kita banyak menghadapi banyak kesulitan di dalam doa tetaplah menjalin persahabatan dengan Tuhan persahabatan dengan manusia itu kita bawa menjadi persahabatan dengan Allah kata Helen Keller seorang penulis juga seorang penyair tunarungu dari Amerika yang menulis demikian bahwa lebih baik berjalan di dalam kegelapan tetapi dengan seorang sahabat daripada berjalan di dalam terang tetapi sendirian jadi itu lebih penting kita berjalan bersama sahabat itu tidak pernah merasa sendirian ataupun merasa sepi berikut kita masuk pada satu tema yang paling penting dari perbincangan atau seminar kita pada sore hari ini apa itu doa ini kita perlu mendasari dari katekismus gereja katolik dikatakan di sana dalam nomor 2559 doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik dan doa menurut Santa Teresa Afila adalah ini penting sekali ini dikatakan oleh Santa Teresa Afila di dalam buku hidup nomor 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 5 doa batin menurut pandanganku adalah tidak lain daripada menjalin persahabatan ini penting sekali menjalin persahabatan berada sesering mungkin sendirian dengan siapa yang kita tahu mencintai kita jadi perlu kita ketahui menjalin persahabatan saya mencoba untuk melihat terjemahan terjemahan di beberapa bahasa yang lain termasuk bahasa Indonesia itu disitu ada sedikit keliru sedikit keliru terjemahannya dimana disitu tidak dikatakan teratar di amistad atau menjalin persahabatan melainkan dikatakan bahwa konversasion Santa Teresa tidak mengatakan sebagai dialog atau konversasion konversasion tetapi ini adalah jalinan persahabatan artinya apa bahwa di dalam persahabatan itu ada konversasion ada dialog ada komunikasi tetapi tidak semua di dalam persahabatan itu selalu ada dialog selalu ada persahabatan selalu ada komunikasi dua orang yang saling mencintai bisa saja duduk berjam-jam tanpa berbicara tetapi mereka itu saling mencintai satu pasang suami istri yang sudah hidup lama itu tidak pernah bilang saya mencintai engkau mereka mungkin duduk di bangku taman tetapi kekuatan yang satu memberikan kekuatan kepada yang lain itulah persahabatan yang paling dalam kekuatan berdoa juga seperti itu semakin lama kita berdoa semakin kita menjalin persahabatan dengan Tuhan disana hampir tidak ada lagi kata-kata kita diam tenang lalu memandang Tuhan itu yang dikatakan oleh Santa Teresa mire kelemira artinya pandanglah dia yang senantiasa memandang engkau cukup pandang itu sudah cukup ya memandang Tuhan yang tersalib yang ada dalam sakram itu sudah cukup bagi kita sekalian dan juga itu sudah cukup bagi Tuhan jadi menjalin persahabatan dengan Tuhan ini Tuhan itu mau supaya dia selalu berada bersama kita dan kita berada bersama dia seperti seorang sahabat mau selalu berada bersama sahabatnya atau seorang ayah bersama anaknya kemudian yang kedua adalah berada sesering mungkin menjalin persahabatan itu tidak hanya sekali dua kali sepanjang hidup begitu pula dengan doa itu sepanjang hidup kita kemudian sendirian Santa Teresa Afila itu berusaha untuk memberikan porsi doa batin itu lebih lama daripada doa vokal mengapa ini penting sekali kadangkala itu doa vokal kita obong panjang 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 lalu kita lupa untuk diam diam untuk apa kita dengar Tuhan tadi itu kita omong terus Tuhan kasih saya ini Tuhan kita omong banyak nah doa mental itu kita diam kita lebih banyak dengar Tuhan itu sendirian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga meskipun di dalam kesibukan dia berusaha untuk minggir sedikit kita hening sederian untuk menjalin relasi dengan Bapak dengan siapa yang kita tahu mencintai kita sahabat itu adalah orang yang mencintai dan orang yang mencintai itu orang yang kita cintai itu harus kita juga menyebutnya sebagai sahabat saudara juga bisa kita sebut sebagai inilah sahabat saya yang terbaik suami istri juga bisa menyebut inilah sahabat saya yang terbaik begitu pula di dalam kehidupan dia bagaimana kita harus berdoa Santa Teresa Avila itu tidak memulai doa dengan sebuah metode dia tidak mementingkan satu metode yang sangat takut dan lain sebagainya Halo Pak Ter saya bisa foto Pak Ter Halo mungkin kita waktu tinggal 10 menit lagi jadi mungkin Pak Ter bisa situasikan penjelasannya silahkan Pak Ter banyak ini perlu informasi ini silahkan silahkan oke doa vokal Santa Teresa Avila mengatakan bahwa dia tidak terlalu menginginkan untuk doa yang terlalu panjang-panjang dan kata-kata yang rumit dan dia meyakinkan Tuhan dia berpikir bahwa dengan doa itu dia bisa membuat Tuhan itu mengabulkan doa-doanya tidak seperti itu Santa Teresa Avila bilang bahwa doa itu harus sederhana itu doa vokal kemudian doa mental itu juga sama dengan doa vokal harus sederhana dari doa vokal tadi tidak berlang Allah existensimu itu begini begini dan lain sebagainya tidak harus seperti itu kata-kata yang terlalu tinggi doa mental tidak harus seperti tangan di atas lutut di atas paha mata terpandang ke depan kemudian seperti jam pokoknya yang sangat ketat itu tidak diajarkan oleh Santa Teresa menurut dia apa yang engkau rasakan itu bermanfaat dan juga membuat engkau bersemangat di dalam Tuhan di dalam itu di dalam puri batin ruang keempat itu lakukanlah itu jadi bersemangat di dalam Tuhan ya bersemangat di dalam orang lain kesukaran-kesukaran dalam doa ini ada banyak sekali kesukaran-kesukaran dalam doa ya sehingga orang juga tanyakan kepada saya saya ini sulit sekali yang berdoa dan lain sebagainya sulit bisa jadi ada macam-macam ini mungkin akan kita perdalam lagi dalam sesi tanya jawab dan sesi berikutnya atau webinar berikutnya Santa Teresa mengatakan bahwa tidak ada pencuri yang lebih buruk daripada diri kita sendiri jadi yang pertama-tama itu adalah dari diri sendiri ada bunyi musik di luar ada sesuatu di luar jangan merasa terganggu engkau tenang diri jangan engkau tenangkan diri dia kata kembali tidak ada pencuri yang lebih buruk daripada diri kita sendiri ini Santa Teresa karena-kana Yesus juga berbicara tentang hal ini Santa Teresa yang membedakan antara silensio dan solidat silensio itu adalah ketentrama atau ketenangan di luar diri bersifat esterio dan solidat itu lebih ketenangan jiwa di dalam diri dan yang lebih ditekankan disini adalah ketenangan diri yaitu dia bisa merasa tenang meskipun situasi atau keadaan di luar itu sangat kacau atau sangat ribut ketika berbicara tentang doa dikatakan oleh Santa Teresa yang paling penting disini bukanlah banyak berpikir melainkan banyak mencintai akhirnya bukan banyak kata-kata tetapi taruhlah hatimu taruhlah jiwamu di dalam Tuhan kapan dan berapa lama harus berdoa ada orang mau berdoa sama berdoa 10 jam dengan intensi supaya jangan kerja tidak seperti itu dalam karmel itu dalam karmel OCD itu diwajibkan untuk bermeditasi selama 2 jam sehari 1 jam di pagi hari dan 1 jam di sore hari ini dikaitkan sendiri oleh Santa Teresa Avila dalam bukunya hidup bab 8 nomor 5 bisa dibaca disana ya bab 8 nomor 6 maaf bab 8 nomor 6 kenapa bab 8 nomor 5 itu berbicara tentang definisi doa mental jadi berapa lama kita harus berdoa itu butuh komitmen yang paling penting disini adalah komitmen di dalam doa jam 2 itu boleh bergeser tetapi durasi itu tidak boleh berubah mungkin novena sering kali orang bertanya saya novena setiap jam 9 malam tetapi jam 9 malam ternyata kami ada doa rosario bersama tidak apa-apa engkau bisa bergeser ke jam 10 atau ke jam sebelumnya dan 8 atau lebih awal yang penting adalah durasi itu tidak bergeser atau isi dari doa itu tidak berubah jenis-jenis doa meditasi dan kontemplasi ini mau saya katakan bahwa meditasi itu seperti kerja keras lah ia berusaha untuk mencintai Allah dan berusaha untuk menjauhkan segala dosa ringan yang mulai menemukan sungguh kekuatan dan kedamaian di dalam Allah jadi baru kerja keras dia berusaha untuk mencintai Allah dengan seluruh jiwanya dengan seluruh memori imajinasi intelek pemikiran dan lain sebagainya kemudian kontemplasi itu lebih dia sudah damai jadi dia menihak kerja keras kepada tahap kontemplasi ini kalau dia tidak bisa bekerja keras jadi harus diawali juga dengan satu pengalaman kuat dan bebaskan bahwa ia dicintai oleh Allah dicintai oleh Allah ini itu berarti dia berusaha untuk menanggalkan hal-hal yang bersifat duniawi dan lain sebagainya Santa Teresa Afila itu banyak mengutip kata-kata untuk memberikan kekuatan kepadanya dari Santo Paulus salah satunya ini sekarang bukan lagi aku yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Santa Teresa Afila mencoba untuk membandingkan kontemplatif atau aspek ini seperti petugas taman menikmati siraman air kehidupan yaitu hujan dengan kebahagiaan yang tidak terlukiskan kita kalau hujan turun itu kita kan tidak perlu pergi siram lagi kan doa itu adalah jalan pertobatan menurut Santa Teresa doa itu dia boleh berdoa tapi harus sampai pada sebuah perubahan atau transformasi diri berdoa tikam lutut tetapi kalau tidak berubah itu sama saja dimana ada pertobatan disana ada karunia yang berlimpah dari Tuhan kemudian kita masuk pada penutup doa selalu lahir dari di dalam diri setiap pribadi dan di dalam komunitas pendoa yang adalah gereja Yesus Kristus bila dengan berdoa kita menjalin persahabatan dengan Tuhan maka bila kita tidak berdoa kemungkinan besar kita telah mengutuskan hubungan dengan Tuhan setidaknya pada saat itu lekena itu semakin percaya kepada Tuhan menurut Santa Teresa dalam doa doa sekian dan terima kasih baik terima kasih Pak Tengkosmas yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa kepada kita semua baik baik Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang kita masuk kepada sisi diskusi dalam tim pertama ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya yang sudah dikirimkan kepada kami melalui via Zoom dan saya akan membacakannya dan langsung Pak Ter sebentar saya mengumpulkan tiga pertanyaan Pak Ter langsung menjawab pertanyaan yang sudah ada saya mulai dari suster di selakit lalu pertanyaannya begini dari suster-suster di selakit mohon Pak Ter jelaskan tentang kekeringan rohani dan kemalasan rohani itu yang pertama lalu yang kedua dari namanya tidak dicantumkan tapi isi pertanyaan seperti ini sorry dari ada ibu Julie di Jakarta apa maksud dari pengalaman mistik itu yang kedua lalu yang ketiga kita ambil dulu satu pertanyaan dari Angel dari Kupang pertanyaannya itu dalam ajaran Santa Teresa menekankan bahwa untuk memahami dan menjalankan doa hanya ada tahu mencintai apakah kita sudah dikatakan berdoa apabila sampai saat ini kita masih memiliki kebencian atau malah dibenci oleh sesama atau sahabat saudara-saudara kita itu dulu Pak Ter silahkan dari tiga pertanyaan itu silahkan menjawab baik baik terima kasih salam saya untuk para suster di selakit sudah lama tidak ke sana ya para suster baik apa perbedaan antara kekeringan rohani dan juga kemalasan rohani ya kekeringan rohani berarti orang itu sudah menjalankan doa dia berjuang di dalam doa setiap hari dan dalam perjuangan itu dia seringkali juga tidak seringkali tetapi lalu dia mengalami yang apa yang dinamakan di dalam kehidupan rohani itu kekeringan rohani dalam bahasa santu dari salib ini yang disebut dengan malam gelap malam gelap berarti saat dimana Allah itu memurnikan jiwa itu istilahnya bahwa dia tidak bisa menikmati fajar yang indah kalau tidak melewati malam yang panjang kekeringan rohani ini itu sangat bersifat positif karena dia berdoa tetapi Allah seperti meninggalkannya dan ini kita bisa baca di dalam Masmur bab 22 dikatakan di bawah Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ini semacam kekeringan dia berada atau berjalan bersama Tuhan tetapi ia merasa kering jadi Tuhan jadi Tuhan seperti membiarkan jiwa ini berjalan sendirian supaya memperoleh kekuatan dan dia harus tetap berharap pada Tuhan dan ini juga akan dibuat oleh Tuhan itu sendiri itu yang disebut dengan kekeringan rohani kemudian kemalasan rohani adalah sifat dari manusia yang berusaha untuk meninggalkan hidup doa itu sendiri berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan ini yang disebut dengan kemalasan rohani dan orang yang berada di dalam tahap kekeringan rohani dia bisa mencapai kematangan atau tahap kontemplatif kalau dia tetap menjalankan hidup doa artinya dia tetap bersama Tuhan sementara kemalasan rohani itu itu dia tidak akan kesana karena ini lebih bersifat lebih menolak menolak Tuhan malas itu bisa bersifat bisa di jalan atau berdurasi pendek dan juga bisa berdurasi panjang kalau dia malas hari ini bisa juga malas besok dan seterusnya dan kalau kemalasan ini dibiarkan itu akan menjadi karakter dan dia bisa juga meninggalkan Tuhan dan itu yang kita jumpai pada orang-orang atau jiwa-jiwa sekarang mereka kehilangan Tuhan dan itu mungkin jawaban dari saya ya suster semoga terjawab sekian dan terima kasih maaf yang kedua tadi bagaimana yang kedua itu pertanyaan dari Ibu Juli dari Jakarta pengalaman mistik ya silahkan pengalaman mistik itu adalah sebuah pengalaman kasih Allah terhadap jiwa dimana di situ jiwa itu sangat pasif dia diam dia hanya memandang Allah dan Allah yang bekerja di dalam diri atau di dalam jiwa dan ini dialami sendiri oleh Santa Teresa di dalam buku hidup bab 29 disana bisa saudara-saudari baca sendiri ya dimana disana ada semacam transverberation yaitu yaitu jiwanya ditembusi oleh panah berapi oleh malekat yang dikisahkan malekat kerubim tetapi ada beberapa tulisan lain dikisahkan bahwa ini adalah malekat agung serafim itu adalah sebuah pengalaman cinta dari Allah dengan jiwa saya kira itu saja ya monomistik baik terima kasih kita lanjutkan pertanyaan berikut dari maaf Pak Terhan sebelum lanjut barangkali di stop dulu share screen dari Pak Terkosmas terima kasih sudah silahkan lanjut Pertanyaan yang ketiga dari Angel yang bagaimana nih maaf saya agak kurang ingat lagi pertanyaan yang ketiga itu dalam ajaran Santa Teresa menekankan bahwa untuk memahami dan menjalankan doa hanya ada satu syarat yakni tahu mencintai apakah kita sudah dikatakan berdoa apabila sampai saat ini kita masih memiliki kebencian atau malah dibenci oleh sesama sahabat atau saudara kita sementara mereka merupakan akses menuju Tuhan Yesus ini pertanyaan juga merangkul dari pertanyaan Ibu Yuli dari BSD silahkan Pak Ter baik terima kasih Kak Enzel di Kupang dan juga Ibu Yuli di Bumi Serpong Damai mengenai pertanyaan ini soal bagaimana kalau kita belum berdamai dengan orang lain tadi dikatakan bahwa kalau sampai saat ini kita belum berdamai dan itu berarti durasinya sudah panjang sekali ya pertanyaannya adalah mengapa kita tidak berdamai dengan orang itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan kesalahan saudaramu pulanglah dulu kembali ke sana berdamailah dengan orang itu kemudian datanglah ke sini peracaralah bersama aku maaf bukan peracaralah tetapi lalu mempersembahkan ini Santa Teresa Avila mengatakan juga seperti itu dia selalu berpijak pada Injil ya yang pertama itu persahabatan dengan Allah berarti persahabatan juga dengan manusia tidak ada orang yang persahabat yang tidak mencintai dan orang perdamai dulu dan ini Pak Ter Remy lebih diperdalam lagi pada sesi webinar berikutnya mengenai tahap doa ya disana ada keren dan hati ada kasih dan juga ada penyangkalan diri disana jadi kasih itu penting sekali dalam hidup ini saya kira itu saja semoga terjawab baik terima kasih Pak Ter alas jawabannya sekarang kita masih memiliki banyak pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan tiga pertanyaan lagi siap tiga pertanyaan lagi saya memilihnya masih dari Enjil juga dari Kupang ada dua pertanyaan dan juga dari Ibu Prima dari Kupang pertanyaan pertama itu menurut Santa Teresa manusia merupakan akses menuju Tuhan oke Prima ya ini dari Enjil menurut Santa Teresa manusia merupakan akses menuju Tuhan bagaimana menjelaraskan relasi kita dengan manusia atau sama dan kita dengan Tuhan apabila kita memperinteskan rutinus doa daripada meningkatkan relasi dengan sesama itu yang pertama dan kedua bagaimana implementasi nyata kehidupan doa kita dapat tersalurkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari teristimewa di masa pandemi ya silahkan persahabatan seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa bahwa doa itu adalah persahabatan dengan Allah Tuhan Yesus itu sendiri Allah secara Injil ya dengan segenap kekuatanmu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu dan cintailah manusia cintailah sesama seperti dirimu sendiri jadi tidak ada yang lebih utama jadi ini sama-sama harus dijalankan bersama jadi mencintai Allah itu harus diwujudkan di dalam relasi dengan manusia seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saya tidak bisa menakar atau mengukur kasih saya atau cinta saya terhadap Tuhan tapi saya bisa menakar atau mengukur cinta saya terhadap sesama maaf saya mencintai orang ini atau tidak karena itu yang paling pertama ya dengan manusia jadi dua hal ini harus berjalan berbarengan bersamaan tidak bisa tidak bisa saya yang paling pertama itu Tuhan manusia mau bagaimanapun saya tidak peduli ataupun sebaliknya saya manusia paling penting Tuhan itu tidak penting sehingga dia akan menjadi ya mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan ateis jadi ini harus berjalan bersamaan kalau relasi kita baik dengan Tuhan maka relasi kita dengan sesama itu juga akan baik begitu pun sebaliknya kalau relasi kita baik dengan sesama maka relasi kita dengan Tuhan itu juga baik begitu pun bersifat negatif kalau relasi kita kurang baik dengan Tuhan atau kehidupan kita terasa usan dan lain sebagainya itu maka kita harus memeriksa relasi kita dengan sesama kalau relasi kita itu kurang baik dengan sesama dengan orang orang-orang di sekitar maka kita harus juga memeriksa hidup doa kita relasi kita dengan Tuhan baik terima kasih oke karena implementasinya kehidupan kita dapat tersalurkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari terismewa di masa pandemi ini kehidupan doa jadi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 yang menghantam dunia ini kita tidak punya perayaan ekaristi di beberapa tempat bersyukur sekali kita yang tinggal di dalam biara masih ada peran ekaristi dirayakan bersama-sama bersatu bersama sesama saudara sementara para saudara kita yang tinggal di luar mereka itu punya kerinduan yang sangat besar untuk menyambut tubuh dan darah kristus secara langsung santai teresa vila itu di dalam konstitusinya nomor dua kalau saya tidak salah konstitusi santai teresa vila dia juga apa namanya menggeser jam-jam doa dari satu musim ke musim yang lain dari musim panas mungkin bangun paginya lebih cepat kemudian musim dinginnya bangunnya mungkin lebih terlambat ini menggambarkan bahwa durasi doa itu tidak boleh berubah jadi yang diubah itu adalah jam doanya dengan situasi sampai kita meninggalkan kehidupan doa kita kita mungkin tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung mungkin secara untuk karena orang punya kerinduan yang sangat besar menyambut tubuh dan darah Kristus tetapi cukup mungkin bisa hanya mengikuti live streaming dan itu terjadi juga pada abad ke-13 abad-abad pertengahan dimana dengan memandang itu saja itu semacam komunibatin dia memandang Kristus yang sungguh hadir di dalam dirinya dia menjalin relasinya yang baik dengan Tuhan jadi tetap ada relasi yang terjalin jangan sampai meninggalkan Tuhan karena situasi yang mungkin tidak memungkinkan ini semoga terjawab baik terima kasih kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut dari Ibu Prima OCDS Kupang pertanyaannya begini di saat geduk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan seringkali hati merasakan sentuhan pada kata atau kelimat atau ayat tertentu atau bahkan seluruh ayat pengalaman ini apakah boleh dikatakan sebagai sapaan dari Tuhan baik Ibu Prima di Kupang sapaan Allah itu macam-macam beraneka ragam variatif di dalam kehidupan kita setiap hari perjumpaan kita dengan sesama dan juga di dalam firman-firmannya perjumpaan kita ketika kita berjalan bersama ketika kita berjalan di jalan lalu bertemu dengan orang yang sederhana dengan orang yang berjuang di dalam hidup itu kita lalu merasa kuat Santa Teresa Avila juga pengalaman pertobatan itu justru ketika dia melihat ada sebuah patung Tuhan Yesus yang sedang menderita yang sedang di darah dengan pengalaman sederhana ini dia sungguh-sungguh berubah bahwa mulai saat ini saya mau berkorban demi Tuhan disitu ada semacam kekuatan dari Tuhan kepada kita sekalian dan setiap firman Tuhan itu selalu mengandung kekuatan semoga terjawab Ibu Prima baik terima kasih Patir yang berikut dari Veronika Satyani pertanyaannya begini bagaimana saat doa atau saat meditasi kita bisa fokus ke alam dan pikiran kita tidak kemana-mana itu pertanyaannya silahkan baik Ibu Veronika pertanyaannya yang bagus saya mengambil contoh seperti ini ada saya pernah ke pasar saya pernah ke pasar lalu melihat ada seorang gadis itu dia menelpon seseorang kali tetapi kok dia bisa bisa terima itu bisa omong dengan orang di dalam apa ya yang dipanggil di dalam telepon itu yang dihubungi di dalam telepon itu pertanyaannya ada apa karena fokus fokus terhadap orang itu meskipun ada keributan di luar hidup ikut event yang dia jadi tidak peduli dengan hal-hal yang di luar boleh dengar tetapi jangan sampai kita merasa terganggu Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ada Santa Teresa ada satu pengalaman bahwa ketika dia berada di kapel itu ketika sedang asik-asiknya bermeditasi tenang tiba-tiba ada satu suster di belakang tiba-tiba dia mendengar bunyi-bunyi bunyi terus ternyata itu adalah bunyi tangan dari suster ketika dia melihat ke belakang menolong ke belakang dia melihat ternyata itu adalah seorang suster tua dia mau marah bunyi suster ini kenapa ini dia bisa bunyi terus sepandang doa mau marah suster ini walat kawet tua engkau harus mengubah dari alam sebagai indah pengalamanmu dengan Tuhan di gereja tiba-tiba ada anak yang menangis menangis dan menurut paus franciscus dia mengatakan bahwa anak yang menangis dalam gereja itu adalah suara atau tangisan suara-suara dari malaikat jangan pernah membuang dia ke tempat yang lain jadi ini sampai disini kita berbicara sampai disini pertanyaannya dari mana nih saya sempat bingung sendiri jadi fokus sebenarnya fokus kita fokus kita meskipun ada banyak gangguan di luar jadi itu dikatakan oleh Santa Teresa dia membedakan silensio yang artinya keheningan yang bersifat eksterior di luar diri dan soledad yaitu keheningan atau kesendirian di dalam hati di dalam jiwa di dalam batin meskipun ada keributan dia bisa tenang ada orang bisa tenang meskipun suasana itu ribut sekali tapi ada orang ribut sekali di dalam batinnya padahal suasana di luar itu tenang yang dibutuhkan oleh Santa Teresa itu adalah soal kombinasi antara silensio dan soledad dia berusaha untuk menenangkan orang di luar dan juga untuk menenangkan batin kalaupun di luar tidak bisa ditenangkan engkau tenangkan diri karena yang dikatakan oleh Santa Teresa pula yang sudah-sudah kita bacakan atau dengarkan bersama tadi bahwa tidak ada pencuri yang paling buruk selain diri kita sendiri ya itu saya kira itu saja baik terima kasih Pak Ter kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Bapak Rafael dari ini pertanyaannya di begini bagaimana mengembalikan kekeringan batin dan bahkan meninggalkan kebiasaan doa yang sebelumnya rutin dilakukan mungkin Pak Ter Chris bisa menjawabnya bagaimana mengembalikan kekeringan rohani Pak Ter Chris kebetulan yang berada di sini yang mungkin akan membantu untuk menjawab pertanyaan ini ya halo bisa dengar suara saya bisa Pak Ter silahkan Pak Ter baik terima kasih ya kekeringan ini kita perlu mengerti mengapa mengapa terjadi di dalam diri kita ketika kita masuk ke dalam doa perlu dimengerti di sini bahwa Santa Teresa itu berbicara tentang satu kegiatan dalam momen tertentu ruang tertentu saat tertentu bukan Santa Teresa berbicara hidup itu sebagai satu doa hidup sebagai satu doa jadi persahabatan dengan Allah itu dibangun bukan hanya pada saat kita pergi adorasi atau pergi doa brefir atau pergi doa rosario tidak tapi seluruh perjalanan hidup sepanjang hari itu adalah satu kegiatan satu tindakan konkret persahabatan dengan Allah kenapa kita bisa merasa kering kita kelelahan secara fisik tetapi di sisi yang lain ketika dimasuk kita masuk lebih dalam dengan pemahaman doa yang diajarkan oleh Santa Teresa sebagai satu hidup ketika keteringan itu terjadi karena itu bisa dialami oleh orang yang sudah masuk ke dalam bagaimana dia bermeditasi dan bagaimana dia berkontemplasi seperti tadi dia masuk ke dalam satu pengalaman mistik kontemplasi dan mistik itu bisa identik bisa sama kata yang bisa disejajarkan disini titik krusial dimana orang beralih dari meditasi ke kontemplasi meditasi itu adalah usaha kita sedangkan kontemplasi mistik itu adalah curahan rahmat Allah ketika orang merasa kering mungkin dia ada di dalam situasi seperti ini peralihan dari apa yang dia sendiri usahakan untuk mengenal dan mengalami Allah dan bagaimana Allah mau mencurahkan dirinya sendiri kepada orang itu jadi ini titik krusial yang bisa membuat orang berhenti berdoa atau dia bisa semangat berdoa lebih semangat berdoa sehingga disini kita temukan itu titik krusial sebenarnya kalau itu benar-benar orang masuk ke dalam suasana doa hidupnya sebagai satu doa sehingga kekeringan itu bisa terjadi tetapi ketika orang menyadari bahwa ada kekeringan itu artinya dia sudah masuk ke dalam suasana doa hidupnya benar-benar didikasikan untuk Tuhan maka dia bisa mengalami itu tetapi kalau dia tetap tekun tetap setia maka apa yang akan dikerjakan oleh Allah itu akan dia alami saya ambil contoh lain yang lebih konkret ketika saya berbuat baik tetapi saya mengalami kesulitan karena mungkin secara psikologi saya ditolak secara rasa saya tidak diterima saya tidak diakui saya tidak dipuji dengan perbuatan baik saya itu maka secara manusia ini kita akan mundur begitu juga dengan doa ketika kita meletekun berdoa rajin berdoa ketika saya menemukan bahwa saya membuang buang waktu ini saya tidak dapat apa apa dalam doa dia akan berhenti berdoa karena yang dia cari adalah manfaat bagi dirinya sendiri bukan apa yang dia cari itu Tuhan kalau dia mencari Tuhan dia tidak akan berhenti meskipun dalam situasi sulit dalam situasi kering dalam situasi yang tidak bisa secara manusia kita tidak bisa atasi Tuhan Halo Pak Ter sepertinya terputus diaktifkan sound ya Pak Ter ya minta maaf saya pindah laptop karena laptop yang satunya ada problem sedikit jadi kita kembali ke topik tadi bahwa kita bisa berhenti dari berdoa karena apa yang kita cari itu kita tidak dapat kalau kita cari kepuasan secara psikologis secara sosial kita akan kecewa dan kita akan mundur tetapi ketika yang dicari adalah Allah maka Allah akan perlahan-lahan menguatkan ketika kita secara manusia tidak bisa melupuk atasi kesulitan yang sedang kita jalani Tuhan akan ketika 4-5 tentang pengalaman mistik perang ini dia serius dengan apa yang sedang dia jalani sesetia dengan apa yang sedang dia jalani itu kira-kira jadi tidak perlu mempersalahkan diri kita tidak perlu kecewa dengan apa yang sudah kita buat kita kembali lagi karena Tuhan akan memberi jalan untuk menemukan jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan terima kasih baik terima kasih Pak Ter kita mungkin sisa kita tambahkan dua pertanyaan dua pertanyaan lagi nanti kita masuk dengan pertanyaan interaksi langsung kembali ke pertanyaan lagi kita tambahkan dua pertanyaan dari kita ke Malang kita ke Malang dari suster Hakarm Malang pertanyaan begini bagaimana seorang nufis bisa fokus dalam doa batin sedangkan pikiran selalu penuh dengan segala kayalan masalah atau pengalaman keseharian apakah ada cara yang efektif dan sederhana supaya bisa lebih menjalin relasi yang mesra dengan Allah itu pertanyaan dari suster ya itu bukan pertanyaan nufis pertanyaan saya juga begitu saya sudah mau 20an tahun sudah mau 27 tahun jadi biarawan juga saya masih mengalami apa yang dia alami oleh seorang nufis Santa Teresa pun 26 tahun lebih dia mengalami yang seperti itu sehingga dia katakan bahwa pikiran dia lari ke sana kemarin terseradia pikiran itu seperti kuda liar dia lari kemana saja duduk di sini dia bisa sampai Amerika novis dia duduk di Malang dia bisa sampai ke medan Aceh keliling dunia itu pikiran perlu dikontrol tidak bisa adik Santa Teresa itu tidak bisa kontrol ya kenapa karena ketika kita berdoa kita itu menggunakan seluruh daya diri kita kehendak pikiran dan daya ingat itu daya itulah dimana manusia bisa berkomunikasi dengan Allah berkomunikasi dengan Allah hanya lewat daya-daya itu daya-daya itu mengalami kelemahan kekurangan ya otaknya kehendaknya dan daya ingat apa yang dibuat oleh Allah dia memberi iman memberi pengharapan dan memberi cinta sehingga dengan anugerain iman adalah pemberian Allah dan tanggapan sekaligus tanggapan manusia kepada pemberian itu maka dia harus berdoa lewat iman harap dan kasih untuk mengatasi kerapuhan daya-daya ingatnya sehingga bagaimana kita kontrol baca buku ya Santa Teresa itu menghancurkan demikian bagaimana bisa mengatasi dia doa Salam Maria atau Bapak kami secara perlahan-lahan merenungkan setiap kata nanti di buku Jalan Kesempurnaan itu setengah bukunya dia berbicara tentang doa Bapak kami itu buat dari meditasi dia bagaimana mengatasi pikiran yang kiri dan kanan atas dan bawah muka dan belakang tidak jelas sehingga dengan doa Bapak kami yang pelan tekun dan sabar orang bisa masuk dalam itu bukan buku-buku tercih konsentrasi itu 10-15 menit setelah 15 menit keliling dunia Bapak jadi butuh bantuan-bantuan eksternal untuk menenangkan daya-daya kita karena pikiran kita itu seribu satu macam masuk ke dalam otak keinginan kita itu seribu satu macam masuk ke dalam begitu juga dengan daya ingat kenangan-kenangan masa lalu itu seribu satu macam dia akan masuk dan mengganggu mengkonfrontir dengan diri kita nah disini bantuan eksternal sangat butuh supaya orang bisa konsentrasi jangan lama-lama dulu 10 menit 15 menit 5 menit ada bantuan eksternal untuk menenangkan itu itu saja moderator untuk adik-adik di Malang mungkin bisa menjawab pertanyaan saya terima kasih terima kasih kita masih masih mempunyai banyak pertanyaan tetapi saya memilih lagi satu pertanyaan setelah itu kita beralih ke pertanyaan interaksi langsung ini pertanyaan terakhir dari Ibu Yvonne saya berpikir pertanyaan ini cukup menarik karena berhubungan dengan pengalaman psiko spiritual dan psiko sosial ya ya uraiannya seperti ini pengalaman berdoa selalu saja ada godaan duniawi demikian sebaliknya dan ada saat merasa doa kering tak bermakna dan ini menjadi suatu kecemasan tersendiri bagaimana cara agar doa itu tidak terasa kering itu sudah tadi lalu lanjutannya lalu ada di saat saya sangat rapuh dan saya merasa orang di sekitar saya bukanlah pendolong terbaik saya sehingga memilih lebih banyak pasrah berdoa menangis sejari-jari di kamar doa saya dan saya merasa lebih tenang pertanyaannya itu berhubungan dengan pengalaman ini apakah ada kaitannya dengan psiko spiritual dan psiko sosial begitu Pak Tire silahkan baik kita berdoa itu manusia ya kita berdoa itu dengan seluruh tubuh kita seluruh tubuh tubuh itu sebagai sarana kita untuk berdoa jadi seluruh aspek-aspek itu sangat mempengaruhi relasi doa kita dengan Tuhan kalau saya merasa tidak disayang secara psikologis tidak merasa disayang oleh orang lain akan kalau saya secara sosial sosial saya akan mengganggu relasi sosial saya maka relasi saya dengan Allah juga terganggu sehingga Santa Teresa bicara tentang doa itu satu persahabatan ya persahabatan itu seluruh waktu bukan satu momen oh pagi satu jam sore satu jam tidak dia seluruh hidup itu satu persahabatan kalau syarat-syarat persahabatan dengan Allah itu dituntut maka persahabatan sebagaimana persahabatan kita dengan sesama itu juga dituntut untuk bersahabat dengan Allah sehingga kalau kita baca dalam incikan Yesus bertemu dengan orang-orang itu dia selalu pertama-tama adalah ketergerakan hati jadi dia memperbaiki hidup pesikiran dia diampuni sehingga nanti dia yang baik maka secara sosial pun dia akan merasa dia baik maka baru masuk kepada psikospiritual dimana relasi kita dengan Allah akan baik juga jadi itu relasi antara doa bagaimana psikospiritual psikososial itu mempengaruhi psikospiritual psikospiritual itu paling dasar paling atas sorry paling atas yang paling dasar adalah psikologi bagaimana saya menemukan diri saya sendiri bagaimana saya mengalami diri saya sendiri sebagai sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan sehingga nanti Santa Teresa bicara di dalam buku Puribati menggambarkan tentang pribadi manusia itu seperti berlian kristal yang indah itu yang harus dialami pertama sebelum dia mengalami Allah kalau dia tidak melihat dirinya sebagai sesuatu yang indah dia tidak mungkin melihat orang lain sebagai yang indah tidak mungkin dia bisa melihat Allah sebagai sesuatu yang indah itu kira-kira relasinya kembali ke moderat terima kasih Pak Thir saya berpikir dari pertanyaan-pertanyaan yang ditulis melalui chat Zoom sudah masih ada banyak pertanyaan sebenarnya tetapi kita harus membatasi karena waktu kita sudah semakin sedikit kita sekarang masuk ke pertanyaan interaksi langsung ke Narasumber jadi sekarang saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya secara langsung kepada Narasumber bisa langsung mengangkat tangan kalau mau bertanya silahkan sebab saya memilih untuk siapa yang menjadi penanya ya sudah satu penanya dari Tessa Kurnia silahkan Tessa Kurnia aktifkan soundnya silahkan sangat menarik bahwa hari ini kita berbicara tentang doa dalam setahap dengan Allah dan juga dalam doa kita akan menjalin persahabatan dari pengalaman pribadi saya pernah membaca sebuah tulisan disana tuh ada tulisan yang mengatakan berdoa itu jangan selalu berdoa untuk jangan selalu berdoa atau memohon untuk permohonan yang sama kira-kira bagaimana tanggapan pater terhadap case tersebut terima kasih pater baik terima kasih untuk pertanyaan dari Tessa di Denpasar doa itu adalah sebuah relasi yang intim antara kita dengan Allah pertanyaan yang diajukan oleh saudari itu juga seringkali saya alami saudara saya juga disini para novis atau mungkin frater-frater yang pernah saya jumpai berdoa atau menyampaikan permohonan-permohonan yang sama jadi bagi orang yang mendengar itu itu akan merasa bosan kok doanya seperti itu saja tapi tidak bagi dia atau orang yang berdoa itu Santa Teresa dia mengatakan bahwa untuk doa vokal dia tidak ingin untuk sebuah doa yang harus panjang harus dengan bahasanya yang tinggi-tinggi bahasanya yang sederhana itu sudah cukup jadi meskipun bahasanya yang itu itu saja tetapi itu adalah sebuah relasi yang sangat dekat kita dengan sahabat jadi ini adalah kita dengan sesama kalau kita bersahabat ada bahasa-bahasa yang sama saja mungkin tidak lagi menyapa orang itu sebagai dengan menyapa orang itu dengan namanya tetapi mungkin menyapa dengan nama sayang atau mungkin menyapa dengan kekasih jantung hatiku dan lain sebagainya setiap hari dengan kata yang itu itu saja apakah bosan sahabat itu tidak dia akan merasa aneh ketika disapa lain jadi itu menurut saya tidak apa-apa bila doa atau permohonan yang disampaikan oleh orang yang berdoa itu kepada Tuhan itu dengan redaksi kalimat atau formulasi kalimat yang sama saja semoga terjawab Tessa Kurnia pertanyaan lain ya ya kita lanjutkan pertanyaan berikut dulu silahkan yang mau bertanya saya masih memeriksa siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangan dari Nobisakaram mengapa orang yang tidak mengalami cinta Tuhan itu sering disebut kekeringan rohani merasa Tuhan itu jauh seolah-olah hidup hanya untuk hari ini saja oke oke saya sudah memahaminya saya sudah menangkapnya pertanyaannya bahwa mengapa orang yang tidak mengalami cinta Tuhan dan perlu saya sampaikan bahwa Allah itu adalah kasih dan dia itu mengasih semua orang hanya tanggapan dari manusia seolah-olah selalu mencarinya oleh karena ilham itu karena bukan kekeringan ya ini lebih ke mungkin juga kemalasan untuk mencari dan lain sebagainya karena orang itu tidak selalu dekat dengan Allah jadi ada banyak alasan mengapa dia mengalami kekeringan itu macam-macam bisa saja ada alasan psikologis permasalahan dalam hidup yang lebih dalam lagi yang seperti Allah sedang memurnikan jivanya nah kita kembali pada referensinya dalam Masmur 22 Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ini adalah tahap kenosis yaitu pengusungan diri yang paling dalam bukan berarti Allah itu meninggalkan dia tetapi Allah seolah-olah membiarkan dia berjalan supaya dia bisa menemukan kekuatan kita juga bisa menimbah dari pengalaman Yesus bersama para murid ketika berada di Danau Genesaret disana ada badai yang sangat kencang lalu Tuhan Yesus seolah-olah sedang tidur dia tidak menghiraukan pengalaman ataupun badai yang sedang menghantam perahu mereka ini pengalaman membiarkan ini ini adalah cara Tuhan supaya kepada manusia supaya kita manusia itu atau jiwa ini tetap bersandar atau berharap kepada Tuhan Frater Hans mungkin bisa dipindah ke komputer backup untuk Frater Kosmas kalau masih kesulitan mungkin kesempatan kita jelas jenak ya oke sepertinya kita perlu kehadiran icebreaker lagi ini saya harap Frater Fancy mungkin ada yang ringan-ringan silahkan untuk mengurai kekerutan dahi-dahi kita saya lihat mungkin pengorotor serius membangun persahabatan ini jadi lupa bahwa kita juga perlu tersenyum oke silahkan Frater Fancy baik terima kasih fasilitator Frater Kee saya juga lihat suster-suster Hakam itu sangat-sangat semangat saya ada sebuah icebreaking kecil namanya karena webinar kami ini adalah webinar tentang Santa Teresa tentang persahabatan oleh karena itu saya mau buat permainan singkat yaitu Santa Teresa berkata apakah ada yang sudah tahu permainan ini kalau belum mari kita ikuti begini permainannya ketika kalian mendengar kata Santa Teresa berkata ikuti jika tidak ada kata Santa Teresa berkata jangan ikuti bisa pahami kalau misalnya saya ulangi kalau misalnya mendengarkan kata Santa Teresa berkata boleh ikuti kalau misalnya Santa Teresa tidak ada kata Santa Teresa berkata jangan ikuti ini permainan ini memang dari Patry Adam sang guru yang sudah melatih kami saya coba ulang kembali disini mari kita bermain pertama ya kita coba dulu Santa Teresa berkata semua angkat tangan kiri turunkan 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 itu sahabat Santa Teresa berkata turunkan tangan kiri bisa paham nah sekarang mula Santa Teresa berkata angkat kedua tangan sekarang Santa Teresa berkata turunkan tangan kanan juga tangan kiri nah yang turun itu salah yang turun itu salah coba ulang lagi sekali lagi Santa Teresa berkata miringkan leher kanan ke kanan miringkan leher ke kanan Santa Teresa berkata miringkan leher ke kanan Santa Teresa berkata Santa Teresa berkata miringkan leher ke kiri saya dengar bunyi dari sini bunyi tulang itu Nah, Santa Teresa berkata Lurus ketuli Nah, baik Terima kasih, itu saja Sekian dari saya Terima kasih, Frater Vance Kita masih menunggu Frater Kos, apakah sudah masuk atau belum? Kita memang Kita sudah kehabisan waktu Jadi, saya sudah membatasi Tidak ada pertanyaan lagi Jadi, sekarang Ada sempatan untuk Frater Kos, mas Kita masih menunggu kepada Frater Kos, mas Untuk kesimpulan singkat dari webinar kita ini Silahkan Frater Kos, mas Baik Para pastor, para suster Para frater OCDS, sahabat Karmel, pencinta Karmel Pencinta Santa Teresa Di mana saja Anda berada Kita sudah berada di Pemuncak acara kita Seminar kita pada Kali ini Dengan tema Doa Bersahabat dengan Allah Yang ingin saya tekankan di sini Adalah bahwa Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa Bahwa di dalam doa itu Harus ada Transformasi diri Atau perubahan diri Ada pertobatan Begitu pula di dalam Apalah artinya Kita sudah berbicara Panjang Berbicara Berdoa Yang paling penting itu adalah Praktek hidupnya Berdoa Untuk menjalin persahabatan Dengan Allah Diberkati oleh Tuhan Lewa doa-doa yang kita lambungkan Setiap saat Baik Terima kasih banyak untuk Pementeri kita Pater Kosmas Mungkin kita Boleh berikan tepuk tangan Untuk Pater Kosmas Baik Para peserta sekalian Bapak Ibu Para suster Para frater Karena waktu kita Sudah sangat terbatas Jadi saya mengucapkan Terima kasih Untuk Pater Kosmas Kepada Bapak Ibu Para suster Frater Masih bisa mendengarkan suara saya Oke Saya sudah mendengarkan Dan yang Maaf Tadi saya Tidak sempat menyampaikan Saya berterima Kepercayaan Dan tanggung jawab Dari Komisariat S. Yosef OCD Indonesia Saya berterima kasih Kepada Pater Komisaris Para Dewan Dan juga Terismewa Untuk Komunitas Santa Teresa Kanak-kanak Yesus Yogyakarta Pater Superior Pater Felis Dan juga Para frater Ini adalah ajang pertama Untuk saya Saya mohon maaf Kalau mungkin Di dalam Webinar Atau seminar kita Pada hari ini Pada hari ini Ada semacam Ketidaklancaran Dalam penyampaian materi Ataupun Dalam menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Oleh saudara-saudara Terima kasih banyak Untuk Pater Dan peserta Webinar kita Pada sore Malam hari ini Minta maaf Kalau ada beberapa Kenyalah Sekarang saya mungkin Karena waktu itu Sangat terbatas Saya memberikan Kesimpulan singkat Berhubungan dengan Webinar kita Pada malam hari ini Suasana Persahabatan Adalah suasana Yang paling gerindukan Oleh semua orang Karena di dalamnya Orang mengalami Kedamaian Merasa Diterima Dan dihargai Tetapi Persahabatan itu Sulit untuk dicapai Bukan berarti Sama sekali Tidak bisa Memperolehnya Membangun Persahabatan yang Tulus Dan mengembangkan Kualitas persahabatan Adalah usaha kita Semua dalam Cara bersahabat Sama halnya Dalam berdoa Menempatkan Tuhan Sebagai sahabat Juga memerlukan Kriteria yang sama Menyesuaikan Frekuensi kita Dengan frekuensi Tuhan Tetap berusaha Dan Tuhan yang Menyempurnakannya Berdoa Karena berdoa Merupakan sebuah Pilihan positif Apalagi kita Sebagai orang Kristiani Sebagai orang Katolik Apalagi sebagai Orang Karmid Terima kasih Semuanya Saya langsung Beralih kepada Fasilitator Silahkan Pater Eking Hai Terima kasih Pater Hans Kita boleh Berikan applause Gairi Fabel Yang meriah Atau melalui Fitur reaction Juga kepada Pater Kosmas Atas Sembangan Dan Sharingnya Melalui Sesi kita Sori ini Sebagaimana Telah dibagikan Dalam presentasi Oleh Pater Kosmas Bahwa memang Seringkali Ada bersama Itu Buat kita Lupa Bahwa Sudah Sekian Jauh Kita duduk Bersama Tapi seringkali Waktu dan Durasi Karena Inti Pembicaraan Jadi kita Boleh dibilang Lupa Waktu Tetapi Bagaimanapun Karena Banyak hal Yang Menjadi Pertimbang Kita Durasi Maksimumnya Sudah Tercapai Maka untuk Seri yang kedua Ini kita Sampai disini Kami dalam Kesempatan ini Menyampaikan Terima kasih Kepada Para Romo Suster Ibu Bapak Saudara Saudari Komuda Yang Mengambil Bagian Dalam Serial Webinar Ini Perjalanan Kita Masih Panjang Masih Bagian Bagian Teras Jadi kami Mengundang Untuk Kembali Hadir Dalam Serial Webinar Supaya Kita Mengenal Secara Lebih Mendalam Berdasarkan Tema Umum Yang Sudah Kita Rancang Seri Ketiga Serial Webinar Ketiga Kita Akan Berlangsung Pada Tanggal 20 Maret 2021 Jadi bulan Depan Kita akan Kembali Bertemu Untuk Serial Webinar Ketiga Dengan Subtemanya Dasar Dasar Doa Santa Teresa Akan Dibantu Untuk Mendalami Tema Ini Oleh Patry Remigius Todang OCD Untuk Informasi Lebih Lanjut Nanti Interaksi Akan Dilanjutkan Di WA Group Juga Akan Kami Bagi Melalui Email Yang Sudah Didaftar Di Sistem Indoevent Jadi Itu Informasi Sekaligus Undangan Nah Selanjutnya Mohon maaf Untuk Beberapa Kendala Baik Kendala Teknis Maupun Mungkin Dinamika Yang Terjadi Kurang Seperti Yang Masing Harapkan Tetapi Baik Kami Selalu Berkomitmen Untuk Setiap Serinya Lebih Baik Berasarkan Usul Saran Yang Disampaikan Oleh Para Peserta Karena Itu Untuk Sejam Kedepan Grup BA Akan Kita Tetap Buka Untuk Berinteraksi Boleh Sampaikan Usul Saran Evaluasi Dan Tanggapan Disana Lalu Yang Terakhir Sebelum Kita Doa Penutup Seperti Biasa Webinar Ini Yang Tidak Kalah Penting Yang Selalu Dituntut Adalah Mana Foto Bersama Yang Kita Pernah Buat Tolong Dikirim Dan Kami Mengakomodir Sungguh-sungguh Kerinduan Ini Karena Itu Dalam Kesempatan Ini Kami Mohon Dalam Tempo Mungkin Satu Menit Ibu Bapak Yang Belum Mengaktifkan Kameranya Silahkan Diaktifkan Dulu Karena Ini Kuota Hampir Akhir Jadi Jangan Cemas Tidak Terhubung Jadi Ini Bagian Dari Dinamika Untuk Dikenal Dan Menjadi Sahabat Adalah Juga Membiarkan Diri Dilihat Oke Baik Saya Mohon Bantuan Teman-teman Fasilitator Untuk Men-screenshot Dari Berbagai Engel Mungkin Ada Yang Sudah Kesalon Silahkan Ini Momen Terbaik Untuk Berbagi Senyum Baik Kita Mulai Dari Screen Pertama Dari Gallery View Satu Dua Tiga Hati-hati Petra Adam Nanti Suara Masuk Di Kamera Screen Kedua Nah Oke Screen Kedua Satu Dua Tiga Oke Dan Screen Terakhir Untuk Yang Mungkin Kita Andakan Memang Kesulitan Jaringan Barangkali Terakhir Terakhir Baik Terima kasih Untuk sesi foto Bersama Demikian Nanti Ini Juga Akan Disertakan Bersama E-Sertifikat Video Playback Webinar Ini Dan Juga Bahan Webinar Baik PDF Dan PowerPoint Semoga Dapat Dipelajari Kembali Untuk Melengkapi Yang Kurang Dari Sesi Online Secara Offline Nanti Ibu Bapak Boleh Mempelajari Kembali Demikian Kurang Lebihnya Kami Sampaikan Permohonan Maaf Yang Kurang Kami Jadikan Bahan Perbaikan Dan Evaluasi Kebaikannya Boleh Kita Pakai Bersama Karena Itulah Sahabat Selain Kita Menerima Yang Baik Juga Selain Memaham Yang Kurang Tetapi Bantu Kami Untuk Terus Memperbaiki Dan Evaluasi Sampaikan Saran Di VA Group Sekian Saja Terima Kasih Salam 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 Semasta Sampai